Tawan-kawan, aku akan tulis surat. Smiley, sayang. Tidak, tidak. Jangan itu. Dia tahu aku naksir padanya. Apa yang harus ku tulis? Katakan. Dengar, Diana. Tulis padanya. Dengar, Smiley. Jika kau tidak kembali padaku, maka kau akan mati. Layla, apa maksudmu? Mati apa? Kau tahu kalau dia tulis seperti itu, maka selesai sudah. Tawan-kawan, apa kalian sehat? Kalian ini teman atau bukan? Duduk di sini, bantu aku menulis surat. Diana, aku saja tidak pernah menulis surat. Aku bicara langsung pada Bro Fasti. Diana, menulis surat sudah lama tidak dilakukan. Dia tangi dan katakan langsung. Bagaimana bisa kukatakan semuanya, Layla? Kalau gadis si jauh terang itu terus ada bersamanya. Oke, soal surat kita pikirkan nanti. Lebih baik periksa para pecundang saja. Ayo cepat. Iya, ayo periksa. Jika kalian ingin aku ajari cara memakai makeup dengan normal, dengarkan aku baik-baik. Marusha, tolong kau riasu ajaku. Aku ingin saat Patrick melihatku, dia lebih jatuh cinta lagi padaku. Dan terlebih lagi, aku belum pernah memakai makeup secara profesional. Marusha, aku ingin belajar cara makeup profesional agar nantinya aku bisa menghasilkan uang. Marusha, tunggu. Suza, memang apa yang sudah kau lakukan? Makeupmu sama sekali tidak bagus. Marusha, aku menonton video di YouTube cara memakai makeup dengan benar. Jadi aku ambil itu. Huh, kawan-kawan, ingat. Sekarang kita pelajari kuasnya. Ini kuas untuk bedak. Ini untuk menyisir alis mata. Dan ini untuk highlighter. Dan ini untuk eyeshadow. Marusha, langsung saja ke makeup. Aku ingin belajar bagaimana caranya membuat wajahku sempurna. Marusha, nanti dulu soal wajahmu. Kau tidak perlu memencet jerawat, oke? Kau tahu apa yang aku mau, Marusha? Aku mau kau membuat kontur bibir yang cantik untukku agar bibirku tidak terlihat kecil tapi sebaliknya terlihat tebal. Baiklah, aku akan membuat bibirmu menjadi besar. Itu bukan masalah. Ini kealianku. Tapi setelah itu kita akan membuat wajah yang sempurna untukku. Tidak bisa dihubungi. Smiley, di mana kau? Astaga, kawan-kawan, halo. Apa kalian melihat Smiley? Oh, hijau terang. Kau kehilangan Smiley. Jangan mencarinya di sini. Marusha, tunggu dulu. Kau tahu hijau terang? Mungkin Smiley sedang jalan-jalan dengan Diana. Dia suka seperti itu. Dia bersamamu sekarang, besok dengan Diana, lalu bersamamu lagi. Dengar gadis kecil, tutup mulutmu. Jika Smiley ingin jalan-jalan dengan Diana, dia tidak akan mengajakku berkencan. Tapi dia hari ini mengajakku pergi. Oh, kami sangat iri padamu. Berkencan dengan jerawat itu adalah sebuah pencapaian. Suza, sebenarnya dia tidak lagi berjerawat. Marusha, ini belum berakhir. Tunggu saja. Smiley, pria yang sangat tampan. Jadi kalian semua jangan iri. Dan omong-omong, ada gaun pink cantik tergantung di lemari. Punya siapa itu? Aku ingin memakainya hari ini. Jika kalian juga butuh sesuatu, akan kuberiki. Itu gaunku, tapi tidak akan kubiarkan kau memakainya. Itu benar. Terutama karena pink dan hijau terang tidak sesuai. Sudahlah hijau terang. Ayo pergi. Kami sedang ada urusan di sini. Ya, baiklah. Kalian masih harus tinggal bersamaku di kamar yang sama. Tanyakan, akan kuberi jawaban. Dasar si pisau. Ayo rias aku lagi. Baiklah. Kawan-kawan, para pecundang itu sudah membuat aku kesal. Benar. Bayangkan, kemarin Ibu Grusha menulis surat padaku dan mengeluh soal Grusha yang berbincang dengannya lewat video dengan makeup yang sangat cerah. Lalu kenapa aku yang disalahkan kalau Grusha bermakeup seperti itu? Diana, sudahlah. Aku akan memberi Grusha pelajaran. Lihatlah. Kita akan ambil semua kosmetiknya agar mereka tidak ikut mencoreng wajahku. Hentikan para pemandu sorak datang. Aku akan sembunyikan semua permenku karena mereka akan membuangnya. Benar sekali. Hei para pecundang, aku tidak mengerti kenapa kalian sembunyi di halaman belakang. Apa kami harus mencari kalian di seluruh camp? Kalian harus selalu bisa terlihat di mana saja. Pemandu sorak, kami sering bermakeup di sini. Iya, pemandu sorak. Lagipula aku belajar cara memakai makeup. Kemarin biasa, sekarang lebih baik. Dengar ya Grusha, kau sama sekali tidak boleh memakai makeup. Iya benar, karena kami tidak ingin mendengar keluhan ibu kalian setiap malam. Pertama kau penceti jerawatmu, lalu kau tutupi dengan plaster. Itu bisa mengakibatkan infeksi. Pemandu sorak, aku tidak peduli. Aku akan bermakeup. Dan sekarang aku akan memakai makeup warna cerah. Iya, itu adalah wajahnya. Biar dia melakukan yang dia mau. Iya, itu benar. Oh ya ampun, mereka sama sekali tidak mau mendengarkan kita. Hei, kami ulangi sekali lagi. Kami tidak mau mendengar keluhan dari para orang tua. Sempat berikan kosmetiknya. Tunggu pemandu sorak, jangan ambil makeupnya. Ini sangat penting bagiku. Kalian merusak semuanya. Diana, lebih baik jangan pikirkan kosmetik kami. Tapi pikirkan sana soal Smiley. Dia di sana sedang kencan dengan hijau terang. Iya, dia datang pada kami untuk pinjam gaun. Tolong kembalikan kotaknya. Kami sudah beritahu soal hijau terang. Ayo berikan Grusha. Kawan-kawan, hentikan. Apa hijau terang bilang begitu pada kalian? Iya, baru saja. Dia pergi saat kau datang. Dan kau juga harus tahu, si hijau terang itu sangat baik kepada kami bertiga. Iya, pemandu sorak. Tapi kami mengusirnya. Oke, kawan-kawan, kembalikan makeup mereka. Diana. Karena ada hal yang lebih penting lagi. Iya. Kawan-kawan, aku takut mereka akan ambil makeupnya dan membuangnya. Iya, Grusha. Aku juga takut mereka akan periksa tasku dan membuang semua permainku yang ada di sini. Jadi, kawan-kawan, hentikan. Kita mulai dengan makeup. Ayo, tolong rias wajahku. Tidak, aku dulu. Kawan-kawan, lihat. Kita berhasil buat kemi ini menjadi cantik. Kita telah menanam bunga. Sekarang kami akan beritahu cara untuk merawatnya. Apa nama bunganya? Aku tidak paham. Dengar ya, ini adalah semak Max dan semak Layla. Tidak, Max. Kau bohong. Itu lavender. Kau dengar, Patrick. Aku tidak peduli. Aku bilang ini semak Max dan semak Layla. Patrick, bagaimana kau tahu itu lavender? Itu terlihat seperti semacam serumput. Apa maksud kalian? Aku sudah tanam banyak bunga di rumahku. Ini lavender namanya. Diam, lavender. Jadi dengar, ini semak Bro pasti Buzz dan juga semak Yana. Tapi apa ini semacam lelucon menyebut bunga dengan nama-nama? Pemain basket, kalian beritahu kami ini untuk apa? Dan ini aku. Dan juga Molly. Meski aku ingin tanam Diana di sini, tapi Molly melarangnya. Dan apa yang harus kami lakukan pada semak ini? Menjaganya atau apa? Sirami. Bukannya dijaga. Kita sirami dengan kalik penyiraman. Lalu kenapa kita yang ditugaskan? Jadi pecundang siramkan air setiap harinya. Dan semakin mereka berkembang, pemandu sorok semakin menyayangi kami. Ini benar-benar gila. Tidak, itu benar. Tanam semak, tanam pohon, itu bagus. Oh, smiley kau di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Oh, Molly, senang sekali kau datang. Ini semak yang harus disirami. Namanya Molly. Halo, Molly. Apa yang belum kau siapkan? Kita akan kencan hari ini. Mau tanya apa yang akan kau pakai? Karena aku tidak tahu harus pakai apa. Dengar, teman-teman. Aku suka Molly ini. Jika smiley kembali pada Diana, aku akan mengganggunya. Kau tidak mungkin bisa. Kawan-kawan, aku hanya punya satu kesempatan. Molly sedang bersiap. Dengar, kalian jangan bermimpi. Molly tidak akan suka dengan kalian semua. Apa mereka bilang? Sebaiknya kau tidak tahu. Kau akan merasa tidak enak. Mereka itu semuanya pecundang. Dan kita akan berkencan. Oke. Teman-teman, jangan tunggu aku ya. Aku akan berkencan. Baiklah, smiley. Semoga berhasil. Kami tidak akan menghubungi. Smiley itu beruntung sekali. Apanya yang beruntung? Hanya hijau. Aku lihat satu wanita di luar kem berambut pink. Semuanya sangat bagus. Mau kenalkan kepadaku? Tidak, aku sendiri belum kenal mereka. Max, aku sangat merindukanmu. Bro, pasti aku merindukanmu. Apa kabarmu? Kami habis menanam, lelah sekali. Hei, para pria. Di mana, smiley? Oh, Diana. Sebaiknya kau tidak tahu. Tapi kami akan beritahu padamu. Dia bersiap untuk berkencan dengan si hijau terang. Dia minta kami tidak menghubungi dan juga mengganggu. Ah, berkencan dengan si hijau terang. Baiklah. Apa kalian tahu di mana mereka berkencannya? Tidak, dia tidak bilang apa-apa pada kami. Kami hanya dengar dia akan pergi ke tempat lama saja. Di mana kau membuat janji untuk bertemu dengannya. Oh, smiley ini. Dia bahkan tidak bisa memikirkan tempat baru. Iya, pacar baru, tapi tempatnya lama. Sudah, tidak apa-apa. Oh iya, para pria. Kalian lihat Kostya hari ini, Diana. Untuk apa kau butuh Kostya? Kami lihat dia sedang menggosok mobilnya. Dia bahkan tidak menyapa kami. Bagus sekali. Terima kasih ya, kawan-kawan. Diana, ayo. Aku butuh bantuan. Baiklah, para pria. Kami pergi. Kami tidak bisa meninggalkan Diana. Diana sedang dalam masalah. Kami harus bersamanya. Ayo. Diana, apa yang kau rencanakan? Intinya aku sudah memutuskan. Aku akan berkencan dengan Kostya. Diana, apa maksudmu berkencan dengan Kostya? Diana, itu benar. Kostya bukan pilihan yang buruk. Kawan-kawan, aku hanya akan berkencan dengan Kostya ke tempat biasa aku pergi dengan Smiley. Di sana kami akan bertemu dan aku ingin lihat reaksi Molly. Diana, lalu... Ayo, aku mau ganti pakaian. Baiklah. Baru pasti kita kehilangan pemandu suara kita. Iya, ini semua gara-gara Smiley dan hijau terangnya. Eh, ada pesan masuk. Diana, apa ada yang mengganggunya? Kostya, aku akan mengajakmu kencan hari ini jam tujuh. Iya, aku tahu hari ini akan tiba. Kalian tahu kalau Smiley memperlakukanku seperti itu, aku akan balas dengan cara baik. Ya, Diana, itu benar sekali. Hanya itu satu-satunya cara. Tapi, Diana, jangan sakiti hati Kostya. Kawan-kawan, jangan khawatirkan soal Kostya. Dia pria yang kuat. Ditaruh di mana ya gaunnya? Ah, bagus. Aku tidak hanya akan terlihat super. Aku sudah tidak sabar ingin mengenakannya. Baiklah, kawan-kawan. Cepat bantu aku. Aku harus pakai apa? Jadi, Diana, kau kenakan atasan dan juga rok pendek. Atau celana pendek dan atasan. Tidak, kawan-kawan. Kostya tidak akan suka itu. Butuh sesuatu yang lebih sederhana dan juga sangat manis. Kalau begitu... Kalau begitu, legging dan atasan. Benar kan, Diana? Baiklah, aku akan pakai itu. Diana, bolehkah kami ikut denganmu? Aku ingin sekali melihat bagaimana reaksi Smiley. Iya. Kawan-kawan, jika kalian bisa tidak terlihat, maka kalian boleh ikut. Iya, bagus. Terima kasih, Diana. Ayo cepat. Entah bagaimana dengan si kecil itu, tapi terlihat super saat ku pakai. Baiklah, Smiley. Kau tidak akan lepas dari kecantikanku. Jadi, Marusha, besok makeupku akan lebih keren. Iya. Oh, astaga. Suza. Kenapa? Apa kau memakai gaun orang lain? Dengar ya, kepala hijau terang. Cepat. Lepaskan gaunku ini. Ayo. Dengar, gadis kecil. Tenang. Aku akan rias kau dengan cantik untuk gaun ini. Sekarang aku ada kencan. Jadi minggir. Aku tidak butuh makeupmu itu. Marusha bisa merias kau lebih baik. Dengar. Kau tidak akan kemana-mana. Nah, kawan-kawan, pacar kalian mencari kalian. Mencari? Marusha, ayo cepat. Marusha, Grusha, kenapa kalian lepaskan si hijau terang itu? Dia memantai gaunku. Kawan-kawan, aku sudah selesai. Parfum apa yang harus ku pakai? Kostya alergi pada semua parfum. Diana, yang paling lembut. Iya, yang paling lembut. Baiklah, aku pakai yang ini. Ayo, kawan-kawan, kita bisa pergi sekarang. Diana, kenapa sepatumu ada di dekat cermin? Siapa yang menaruhnya di sini? Ayo kita berangkat. Ayo cepat. Baiklah. Kawan-kawan, nanti agak menjauh dari kami agar Kostya tidak melihat kalian. Kalian tahu kan dia itu sentri. Diana, Kostya tidak akan melihat kami. Kami berjanji. Baiklah, kawan-kawan. Oh, Diana, aku sudah tidak sabar melihatmu membalas Smiley. Dia pasti akan sakit. Ah, di mana sayangku? Oh, hei, siapa itu? Apa itu Kostya? Sedang apa dia? Aku tidak mengerti, Smiley. Sedang apa dia di sini? Kostya, apa yang kau lakukan di sini? Aku ada kencan. Ayo kembali ke camp. Aku tidak peduli dengan kencannmu. Aku juga ada kencan. Dengan siapa? Aku juga mau tanya, kenapa harimau Diana ada padamu? Karena kami sudah putus, dia kembalikan semuanya dariku. Baiklah kalau begitu, kau ada kencan dan aku juga ada kencan. Tapi jangan terkejut dengan kencannku ya. Astaga, Kostya. Kau ini benar-benar sakit. Smiley, halo. Oh, apa itu untukku? Iya, ini untukmu. Smiley, sedang apa Kostya ada di sini? Dia juga ada kencan di sini. Mungkin dia mengikuti kita. Benar-benar pasangan licik. Aku tidak bisa memandang mereka. Kawan-kawan, aku akan turunkan kalian sebelum sampai di tempat pertemuan. Diana, bagaimana cara kami kembali? Apa kami harus jalan kaki? Tidak, aku akan cari cara. Kostya akan kembali ke camp dengan mobilnya dan aku dengan mobilku. Aku akan jemput kalian. Cepat, aku ingin lihat kau lakukan ini pada Smiley dan si hijau terang. Kawan-kawan, sudah hampir sampai. Ayo, keluarlah. Akhirnya dia datang. Apa maksud dari semua ini? Smiley, Smiley, dimana kafenya? Restorannya? Apakah kalian lihat Diana datang menemuiku untuk kencan? Molly, bisakah kau diam dulu? Kostya, apa maksud semua ini? Kau belum paham juga. Kau punya hubungan, aku punya hubungan. Dan Diana sedang menjalin hubungan denganku. Kostya, halo. Bagus sekali. Lihat betapa gugupnya Smiley. Iya, si hijau terang juga terkejut. Oh, Kostya, ini untukku. Oh, terima kasih. Ini bagus sekali. Sedang apa mereka di sini? Aku tidak tahu. Smiley, Smiley. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Diana, apa sebenarnya kau terkejut? Smiley, kau kencan dengan siapa? Kau kan kencan denganku. Apa kau sehat? Oh, Smiley, halo. Aku tidak melihatmu. Kau terlihat keren hari ini. Ayo, Kostya, kita pergi. Tepat sasaran. Hei, Diana. Hei, Smiley, apakah kau menyukai Diana? Baiklah, kita pergi. Kau mau ke mana? Restoran atau kafe? Kenapa kau masih membutuhkan Diana? Beri tanda suka berlangganan saluran ini dan tunggu episode baru yang keren. Kalian akan tahu bagaimana akhirnya. Kawan-kawan, aku akan kirim supir untuk kalian. Oke, Diana. Hei, lihat, Smiley itu. Dasar pecundang. Intinya sudah tercapai. Oke, aku suka. Smiley, kau jangan melihatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!